Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG memperingatkan potensi curah hujan tinggi di sejumlah wilayah di Indonesia hingga tujuh hari ke depan. BMKG juga memprediksi curah hujan tinggi di wilayah Jabodetabek yang mungkin bisa menyebabkan banjir. Senior Forecaster BMKG, Muhammad Hakiki, mengungkapkan sejumlah wilayah yang berpotensi di kuyur curah hujan tinggi. Di antaranya adalah sebagian besar Pulau Sumatra termasuk Riau, Bangga Belitung, Kepulauan Riau, dan Sumatra Selatan. Kemudian di Pulau Jawa ada di wilayah Banten, Jawa Barat, dan Jakarta. Selain itu juga Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah di Pulau Kalimantan. Khusus untuk wilayah Jabodetabek, mayoritas wilayah juga diperkirakan akan diguyur hujan baik intensitas ringan bahkan hingga lembat. Sejumlah wilayah yang berpotensi hujan lembat, antara lain wilayah Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, area Jakarta Pusat, serta Bogor bagian Selatan. BMKG juga memperingatkan potensi terjadinya banjir jika curah hujan melebihi 100 mm per hari, yang diperkirakan akan banyak terjadi pada puncak musim hujan di bulan Januari dan Februari mendatang. Berpotensi hujan sedang hingga lembat seperti wilayah Jakarta Selatan, kemudian daerah Tanggerang Selatan, ada daerah mendekati Jakarta Pusat, kemudian daerah Bogor bagian Selatan dan sekitarnya berpotensi hujan sedang hingga lembat. Jika memang potensi terjadinya di atas 100 mm per hari, dan memang banyak terjadi potensi tersebut, khususnya banyak di puncak-puncak musim hujan, seperti di bulan Januari hingga Februari. Hingga semindu ke depan, kalau kita pantau, memang ada beberapa wilayah yang perlu jadi perhatian. untuk 3 hingga 7 hari mendatang, memang wilayah-wilayah yang perlu kita garisbaui, seperti sebagian besar Sumatera, terutama seperti di bagian Riau, Bangka, Beritung, Kepulan, Riau, kemudian daerah Sumatera Selatan, untuk Jawa, daerah Banten, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Terima kasih.